Intro 17 Agustus tahun 645 Itulah hari kemerdekaan kita Hari merdeka, dusa dan bangsa Hari lahirnya bangsa Indonesia Merdeka Sekali merdeka, tetap merdeka Dirga Hayu, Republik Indonesia ke-75 Terus berkarya bersama guruku Indonesia Maju Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya dalam program Belajar dari rumah bersama guruku Bersama saya Ibu Yendi Arawati dari SDN Mojo 6 Baiklah anak-anak Bagaimana kabar kalian hari ini Apakah semuanya dalam kondisi sehat Insya Allah semuanya dalam kondisi sehat Walfiat ya Anak-anak apakah kalian sudah siap untuk pembelajaran hari ini Kalian siapkan buku kalian Tema 2 Subtema 3 Pembelajaran pertama Baiklah anak-anak Kalian bisa siapkan bukunya Kita akan belajar tentang penjumlahan Menggunakan garis bilangan Anak-anak Sebelum kita mulai Pembelajaran kita berdoa lebih dahulu ya Berdoa mulai Berdoa selesai Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Satu Siswa dapat mengamati garis bilangan Yang kedua Siswa menuliskan angka yang menempati huruf pada garis bilangan Yang ketiga Siswa mengamati langkah pengerjaan penjumlahan pada garis bilangan Yang keempat Siswa dapat menyelesaikan penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan Anak-anak Kalian masih ingat enggak lagu? Apa yuk? Lagunya adalah ketika kalian hari ini hari pertama Masih ingat tidak? Kalian akan menyanyikan bersama Ayo kita nyanyi bersama-sama Tapi sairnya ada yang berbeda Hari ini hari bahagia aku Belajar online dari rumah Bagi pun terpisah Kurang dan waktu Kita tempat Tempat menyapa Selanjutnya Berhenti ku Dibantu ayah ibu Guru baru Tentu lorah Ayo Belajar di rumah Ayo Bersama Oke anak-anak Lagunya menyenangkan ya Kalian harus semangat Kalian belajar di rumah Akan dibantu sama ayah dan ibu Kita antara guru dan siswa Tetap menyapa Tetap menyapa Tetap semangat ya Baiklah anak-anak Kita akan mulai pembelajaran Kalian tahu tidak? Gambar apakah gambar ini? Wah Tanaman Iya Kalian pernah melihatnya? Ini adalah Daun sirih Kalian lihat tema 2 halaman 112 Kalian baca bersama-sama ya Di dalam tema 2 halaman 112 Di sekolah Siti Ditanam pohon sirih Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm Dan lebar 2-5 cm Jika daunnya diremas Akan mengeluarkan bau yang khas Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang daun sirih Sebelum mengukur daun sirih Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan Kalian tahu tidak? Pernahkah kalian mengukur sesuatu? Tetapi dalam pembelajaran ini Kita akan mengukur menggunakan garis bilangan Sudah kalian siapkan alat tulisnya? Baik dari pensilnya, penggarisnya Kita akan membuat garis bilangan Kalian bisa lihat buku tema 2 halaman 113 Kalian lihat Ini kita buat sebuah garis bilangan Kalian bisa lihat contoh kak? Bu Yeni akan mencontohkan Pertama Kalian buat dulu garis bilangan Dimulai dari angka berapa? Kita akan mulai dari angka 0 Angka 0 Angka 0 berarti kita mulai dari angka 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan sampai 10 Kalian perhatikan lagi di buku itu ada tulis Silakan Angka yang seharusnya menempati huruf pada garis bilangan di bawah ini Ayo kita kerjakan bersama-sama Jika disitu ada angka 0 Huruf S Angka 2 Huruf L Angka 4 Huruf R Angka 6 Angka 7 Huruf I Angka 9 Dan huruf H Coba anak-anak Kalian kerjakan Dari angka Huruf S ini Kalian tulis angka berapa? Wah bagus Pintar Angka 1 Untuk yang L Ditulis dengan angka berapa? Angka 3 Huruf R Ditulis dengan angka berapa? Angka 5 Untuk huruf I Kita tulis dengan angka 8 Dan untuk huruf H Ditulis dengan angka 10 Pandai anak-anak Di dalam materi ini kita akan menuliskan tentang garis bilangan Kita akan mencoba Menghitung panjang daun sirih Jika Bu Yeni memiliki Memiliki garis bilangan Angka 0 Sampai dengan angka 10 Bu Yeni akan mengukur daun sirih Dimulai dari angka berapa? Mulai dari angka 0 Dan diakhiri dengan angka 8 Berapakah panjang daun sirihnya? Ya Betul anak-anak Jawabannya 8 Kita coba lagi Menghitung dengan Penjumlahan garis bilangan Bu Yeni punya daun sirih jumlahnya ada 2 Yang pertama Kita ukur Mulai dari angka 0 Dan ternyata panjangnya sampai angka 5 Diukur lagi Dengan daun sirih yang kedua Kalian perhatikan Ada angka 5 Sampai dengan angka 13 Kalian bisa menjumlahkan Berapa jumlahnya? Wah Betul anak-anak Jawabannya adalah Berapa? 13 Berasal dari mana? 5 ditambah 8 Wah Kalian lihat Ini apa? Ini adalah Air terjun Ada hewan yang mau melompat Kira-kira berapa jumlah lompatannya? Hap Berada di angka berapa? Di angka 3 Kemudian Si kodok mau melompat lagi Hap Berada di angka 5 Kalian bisa menjumlah? Ouch Kalian lihat Berarti berapa panjangnya? Panjangnya adalah 5 Dari materi ini Kalian paham tidak? Wah Pasti kalian paham 3 ditambah 2 Sama dengan 5 Yang membedakan adalah Ketika kalian menjumlah dengan angka biasa Dengan menggunakan garis bilangan Kalian harus tahu lompatannya Baiklah Kita akan belajar lebih dalam lagi Dalam soal-soal selanjutnya Tetap bersama saya Dan jangan kemana-mana Dalam program Belajar dari rumah Bersama guruku Terima kasih telah menonton! Kecepatan internet telah berevolusi Dan semakin berkembang Hingga menghasilkan Koneksi super cepat Ultra High Speed Membuat segala bentuk Komunikasi internet Anda Menjadi ringkas Cost efektif Dan dapat diandalkan Data utama Berdedikasi untuk memberikan Layanan IT Dalam jenjang yang lebih tinggi Dan fokus Dalam seluruh-beluh Perkembangan teknologi modern Khususnya di segmen Internet Service Provider Dan Network Access Point Terima kasih telah menonton! 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 Dengan materi yang tadi atau sudah paham Yang belum paham Kita lanjutkan materi selanjutnya Coba kalian lihat Gambar apa ya yang ada di depan Wah Gambar apa coba Betul sekali ini adalah sebuah pegunungan Pernahkah kalian kesana Ini adalah salah satu Gunung promo Jika saya mau miliki garis bilangan Kemudian Anda terdiri dari angka 0 Sampai dengan angka 15 Ternyata Ada seseorang yang mau Mengayuh sepeda Kalian lihat kita jumlahkan Wah Uh Kues dia Kuesnya di mana Kuesnya di pegunungan Berada pada angka berapa Berada pada angka 4 Ternyata dilanjut lagi perjalanannya Wah Lumayan jauh Sampai angka berapa Stop Berada di angka 14 Bisakah kalian menjumlahkannya Betul sekali 4 ditambah 10 Sama dengan 14 Berarti jumlah penjumlahan ini adalah Kalian lihat Ini adalah jumlah totalnya Berada pada angka berapa 14 Pintar sekali kalian Kalian perhatikan gambar yang ada di depan Wah Kalian tahu Surabaya punya ikon namanya apa Tugu Pahlawan Surabaya Tugu Pahlawan ini Salah satu tempat bersejarah bagi kota Surabaya Jika saya memiliki garis bilangan 0 sampai dengan angka 10 Ada seorang bapak yang sedang berjalan Wah dia berhenti pada angka berapa Wah ternyata pada angka 3 Kemudian berjalan lagi Sampai angka berapa Wah kalian lihat Berarti dia berada di angka 8 Bisakah kalian menjumlahkan semuanya Berapa ditambah berapa Wah setelah dia berjalan mulai dari angka 0 sampai angka 8 Maka penjumlahannya adalah 3 Ditambah 5 Sama dengan 8 Bagus Anak-anak Surabaya yang hebat Kalian sudah paham Wah Gambar apa lagi ya ini anak-anak Ini adalah Wah ada kerbau Kerbanya ada berapa jumlahnya Ada 4 Saya memiliki garis bilangan Bagaimana cara membuat garis bilangan Kalian tarik garisnya terlebih dahulu Kalian bisa mencontohkan yang ada di rumah Kalian tulis angka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dan 10 Kemudian Ada seseorang Ada anak-anak Sedang bermain layang-layang Dia akan berhenti di angka berapa Wah Akan berhenti di angka 4 Ketika dia berhenti di angka 4 Dia akan berlari lagi Berhenti di angka berapa ya kira-kira Kalian lihat Wah Dia berada di angka 9 Berada di angka 9 Bisakah kalian menjumlahkannya? Bagus Kalian bisa menjumlahkannya Kalian lihat hasil totalnya Setelah anak ini akan berlari lagi Menggulang kembali Berapa panjangnya? Wah Betul Berapa ditambah berapa anak-anak? Yang keluar adalah 4 Ditambah 5 Hasilnya sama dengan 9 Masih mengalami kesulitankah Di dalam pembelajaran Penjumlahan Menggunakan garis bilangan? Tentu kalian lebih mudah Kalian perhatikan lagi Yang ada di sini Wah Ada laut Pernahkah kalian ke sana? Bu Yeni Ambil sebuah garis Kita buat garis bilangan Terdiri dari angka 0 Sampai dengan angka 15 Di dalam angka ini Kalian bisa mengerjakannya Coba Anak-anak Sekarang dikerjakan Membuat garis bilangan Dari angka 0 Sampai dengan Angka 15 Kemudian Ada sebuah kura-kura berjalan Kalian lihat Wah kura-kuranya jalan nih Dia berhenti di angka berapa ya? Angka 7 Oke Setelah itu Kura-kuranya Berjalan lagi Atau hanya diam? Kura-kura akan berjalan lagi Coba kalian lihat Berhenti di angka berapa ya Kura-kuranya? Wuuu Stop Ternyata kura-kuranya Sudah berada di tengah laut Kita lakukan penjumlahan 15 dikurangi 7 Berapa? Ayo Kalian bisa menjumlahkannya Coba kalian kerjakan Di buku tulis kalian Kalian buat garis 0 sampai dengan 15 Dia akan berjalan Sampai di angka 7 Kemudian Angka 7 Sampai dengan Angka 15 Maka 7 ditambah 8 Menghasilkan Angka 15 Masih Belum paham Atau sudah paham Semuanya? Nanti Bu Yeni ada pertanyaan Kalian Bisa telpon Di SBO TV Kemudian Kita akan belajar Kalian akan menjawab pertanyaan Yang Bu Yeni berikan Jangan kemana-mana Tetap berada di program Belajar dari rumah Bersama Guruku Terima kasih Nonton movies Kenapa nge-freeze Pakai fiber stream Streaming film kekinian Udah masih nyaman seharian Kembali lagi bersama saya Program Belajar dari rumah Bersama Guruku Anak-anak Yang masih belum paham Kalian pelajari lagi Materinya lebih dalam lagi Yang masih Saya tunggu telponnya Ayo Telepon di SBO TV ya Ini nomor telponnya setelah ini Halo Ada yang telpon tidak? Wah Ah putus Ada yang lain? Ayo Laki Coba perhatikan Jadi nanti kalian lihat Pertanyaan dari Bu Yeni Panjang sebuah cabai rawit Adalah 4 cm Panjang cabai rawit berikutnya Adalah 7 cm Berapakah panjang kedua cabai rawit tersebut? Ini adalah pertanyaannya Coba kalian jawab Ada yang telpon lagi? Tidak ada? Masih belum? Oke Jadi materi yang sebelumnya tadi Dimana adalah Kita bisa mengambil Kesimpulannya Kalau ketika belajar Jika ada huruf A Ditambah B Maka menghasilkan C Halo Halo Ada yang telpon? Halo Belajar dari rumah bersama guruku Halo Belajar dari rumah bersama guruku Bagus Siapa namanya? Sabut Siapa anakku? Sabit Arief Oke Oke anakku Coba Pertanyaannya Dari ini Bisakah kalian menjawabnya? David Monggo David Silahkan Dari rumah mana? Oke Terima kasih Dari bulak rukum 1 Coba kalian jawab Coba David jawab Bisa tidak? Berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? Sebelah Wah Dari mana angka sebelah? Wah Dari mana angka sebelah? 4 tambah 7 4 tambah 7 Adakah yang telpon selanjutnya? Masih belum? Oh Masih belum Kita lihat Kita cek David Pekerjaannya Jika Bu Yeni memiliki cabai rawit Dengan panjang 4 cm Wah cabainya Bu Yeni merah ya Kita hitung mulai dari angka 0 Sampai dengan angka 4 Kemudian Cabai yang kedua Adalah Berjumlah 7 Dari Dihitung mulai dari angka 4 Sampai dengan angka 11 Jadi Berapa jumlah seluruhnya? Jawaban dari David adalah Berapa tadi? Kalian lihat 4 ditambah 7 Sama dengan 11 Bagus sekali David Terima kasih Ada lagi yang mau telpon? Oke Ini Bu Yeni punya pertanyaan yang kedua Wah Bu Yeni punya pensil Halo 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 Belajar dari rumah bersama guruku Belajar dari rumah bersama guruku Bagus anakku Siapa namanya? Dari siapa namanya? Namanya siapa? Diana Diana Dari sekolah mana? Kelas 3A Dari mana? Dari SD SD mana anak? Agara Jawa 3 Agara Jawa 3 Bagus Coba Diana Kalian Coba Jawab Bu Yeni punya pensil Dengan panjang 0 sampai dengan 6 Kemudian Bu Yeni punya pensil lagi yang kedua Panjangnya 6 sampai dengan 14 Bagaimana caranya untuk menghitung jumlah dari panjang semua pensil ini Dengan menggunakan garis bilangan? Bagaimana Diana? Garis bilangan Bagaimana Diana? Caranya bagaimana? 6 ditambah 7 Berapa? Sama zaman 6 ditambah 7 6 ditambah 7 Jumlahnya berapa anakku? 14 Apakah betul 6 ditambah 7? Ada Coba dilihat Dari 6 Dari 6 Dari 6 ke 14 Ada berapa? Angka Ayo Coba dihitung lagi Kalian lihat Perhatikan punya Bia ini Lihat tanda panahnya yang warna hijau 6 ditambah 7 6 ditambah 7 Sama jangan 13 Wah Coba dilihat di layanan televisi kalian Disitu ada berada di angka 14 Bukan 13 Coba diulang lagi 6 ditambah 8 Betul atau tidak? 6 ditambah 8 Berapa jumlahnya? 14 Pintar Rebat Oke Perhatikan anak-anak yang lain Jadi kalian harus teliti Teliti bagaimana? Angka ini harus sesuai Kalian tarik garisnya Mulai dari 6 sampai 6 Berapa panjangnya? 6 sampai 14 Berapa panjangnya? Sehingga Kalian total semuanya Jadi Yang masih belum teliti Sebenarnya mudah Tetapi karena kurang ketelitian Bisa menjadikan kalian Akan mengalami Kesulitan Oke Terima kasih ya anak-anak Perhatikan disini Ada penugasan Penugasannya adalah Nomor ada 2 Kalian bisa foto Atau kalian tulis Buatlah garis bilangan Untuk menyelesaikan penjumlahan Di bawah ini Panjang sebuah ranting kayu 5 cm Panjang ranting berikutnya 9 Berapakah panjang keduanya? Dan nomor 2 Panjang sehelerek rumput 9 cm Panjang sehelerek rumput Lainnya 4 cm Berapa panjang keduanya? Kalian catat ya Sudah? Coba perhatikan Ini adalah Nama kita ambil Sebuah rangkuman Ada rangkuman Di mana daun sirih itu tadi Memiliki bau yang khas Ketika direbus Atau diremas Daun sirih memiliki fungsi Sebagai obat Bisa kalian gunakan Sebagai antibiotik Dalam penjumlahan Garis bilangan Diperoleh rumus A ditambah B Sama dengan C Oke anak-anak 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 Harus tetap semangat ya Semangat di dalam belajar Kalian tugasnya Setelah dikerjakan Kalian kirim ke guru Masing-masing Bu Yeni Punya pantun Ke pasar Beli kecambah Jangan lupa Pakai maskernya Tetap belajar Tetap semangat Belajar di rumah Jangan lupa tugasnya Dikirim ya Baiklah anak-anak Pembelajaran hari ini Semoga bermanfaat Untuk kalian Bagi siswa Yang masih kesulitan Di dalam pembelajaran Atau Tayangan yang sudah Terlewatkan Kalian bisa melihat Di www.spo.co.id Semoga Kita dalam kondisi Kesehatan Dalam diberi kesehatan Kita berikan Semuanya anak-anak Tetap semangat Ibu guru disini Tetap akan Belajar untuk kalian Baiklah Tetap belajar di rumah Bersama Guruku Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton